Pemirsa dalam rangka mendorong UMKM Go Global, BRI menyelenggarakan pameran UMKM di Jesece, Jakarta. Pameran yang menjadi puncak perayaan HUT ke-127 BRI ini menghadirkan ratusan pegiat UMKM. Didukung oleh Bertajuk BRI UMKM Expo Brilliant Planner, sebanyak lebih dari 500 UMKM terpilih hadir di pameran ini. Ada 500 UMKM bazar online dan 250 UMKM di showcase pilihan yang siap memperlihatkan keunikan, kualitas, dan kisah di balik produk. Sementara itu ada beragam kategori produk UMKM yang ditampilkan, antara lain home decor and craft, fashion dan wastra, health care atau wellness melalui Indonesia's Finance. Ratusan UMKM terpilih menjalani kurasi sejak Januari lalu. Pameran ini menargetkan transaksi sejumlah 15 miliar rupiah. Direktur utama BRI Sunarso mengungkapkan, BRI target business matching melampaui target 76,7 juta USD dari 75 juta USD. Dalam kesempatan ini Sunarso juga menegaskan, cara terbaik menyejahterakan masyarakat adalah memberikan pekerjaan. Cara terbaik menyejahterakan rakyat adalah memberikan pekerjaan, menyediakan pekerjaan. Dan ternyata datanya 97 persen tenaga kerja terserap di segmen UMKM. 97 persen terserap di UMKM. Maka kalau mau menyediakan lapangan kerja bagi masyarakat, bagi warga masyarakat, maka adalah penting untuk kita terus berkomitmen menumbuh kembangkan UMKM. Supaya daya serapnya terhadap tenaga kerja makin baik, dan kemudian tidak ada yang menganggur, maka masyarakatnya menjadi sejahtera. Menteri Koperasi dan UKM Teten Mas Duki yang hadir dalam acara ini mengapresiasi langkah Brilliant Planner karena fokus mendampingi UMKM yang berpotensi. Brilliant Planner ini kami lihat sebagai satu langkah yang bagus karena memang betul-betul fokus menggarap, mendampingi, mengkurasi UMKM yang punya potensi, produknya sudah punya potensi, cukup berat, dan juga permintaan dunianya ada. Brilliant Planner 2022 menargetkan 176.000 pengunjung daring dan 10.000 pengunjung on-site. Sebelumnya Brilliant Planner menjadi bentuk komitmen BRI untuk mendorong UMKM yang layak di pasar internasional, terutama dalam meningkatkan lapangan pekerjaan. Tim Liputan MGM